Nah, setelah sampai sini, kita klik lanjutkan ya Oke, kita lanjutkan Nah, sekarang ini kita akan diminta untuk menghubungkan ke kanvas ya Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara login LMS di PMM atau Platform Merdeka Mengajar Ya, pada disini kita contohkan untuk login LMS Guru Penggerak di PMM Nanti kita juga akan mengecek untuk kira-kira tugas dan juga tagihan di LMS Guru Penggerak itu apa saja Bagaimana cara login LMS Guru Penggerak di akun belajar.id dan apa saja tugasnya Tentunya nanti juga akan bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti PPG DALJAP 2024 di PMM Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah, sobat-sobatnya video ini kita berikan Yaitu sebagai tutorial bagi teman-teman Dan utamanya itu adalah mungkin guru penggerak atau calon guru penggerak yang telah lulus seleksi tahap 2 di pendidikan guru penggerak angkatan 11 Dan juga teman-teman pengajar praktik ya Dikarenakan untuk pendidikan guru penggerak mulai di angkatan 11 ini Nanti akan menggunakan LMS yang ada di PMM Dan juga tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman calon peserta PPG DALJAP 2024 Tempat dikarenakan nanti untuk PPG DALJAPTAN itu pendidikannya juga akan dilakukan pada PMM ya Nah, pertama-tama disini kita login dulu tuh Jadi untuk kita login ke LMS pendidikan guru penggerak itu silahkan kalian bisa ketikkan ya Di sini kita ketikkan yaitu guru.com.dikbud.go.id Nah, ini untuk yang belakang ini saya buang dulu Nah, seperti ini Guru.com.dikbud.go.id Kita enter Selanjutnya teman-teman akan diarahkan menuju ke platform Merdeka Mengajar atau PMM Kalau misalkan teman-teman disini belum login silahkan login dulu ya Tentunya login menggunakan akun belajar.id Nah, berikutnya untuk kita melanjutkan login ke LMS Jadi menu LMS itu adalah yang ada disini Yang ada pada bagian pengembangan diri Salah satu menu yang ada di pengembangan diri ya Yaitu LMS ya Nah, kita klik disini Nah, tampilannya adalah seperti ini Ini kalau misalkan kita langsung ya Kalau misalkan teman-teman belum pernah menghubungkan Yaitu antara PMM dengan LMS Maka tampilannya akan seperti ini Kita klik LMS Kemudian kita akan diarahkan ke sini Yaitu masuk dan akses beragam referensi untuk membantu pendidik yang Merdeka Gunakan email belajar.id ya Nah, ini kita masuk menggunakan email belajar.id Kita klik masuk Nah, setelahnya silahkan teman-teman dipilih Yaitu email belajar.id-nya Kalau misalkan di laptopnya ini Belum tersemat, belum login akun belajar.id Silahkan kalian bisa klik disini gunakan akun lain Tambahkanlah username atau email akun belajar.id sekaligus passwordnya Karena sudah saya sematkan Saya tinggal pergi saja disini Kita klik Nah, setelah sampai sini Kita klik lanjutkan ya Oke, kita lanjutkan Nah, sekarang ini kita akan diminta untuk menghubungkan ke Canvas ya Nah, ini Kemudian kita klik hubungkan dengan LMS Kita klik Nah, berikutnya tampilan yang seperti ini Kita menuju ke Welcome to Canvas Kalau misalkan teman-teman ada tampilan Welcome to Canvas Maka ini kita sudah berhasil Untuk login ke LMS-nya ya Namun mungkin untuk teman-teman calon pengajar praktik Atau mungkin juga calon guru penggerak yang di angkatan sebelah Saat ini belum ada menu untuk LMS Yaitu untuk kartu di pendidikan guru penggerak ya Dikarenakan nanti masih menunggu penetapan Namun seperti yang nanti sekitar tanggal 14 atau 15 Ini nanti sudah akan fix teman-teman Dan disini saya akan menggunakan contoh dari akun demo Yang mana disini sudah ada menu untuk demo Sebagai contohnya adalah untuk guru penggerak ya Nanti untuk pengajar praktik pun juga tidak jauh berbeda Nah, kita klik disini di LMS Kemudian kita akan diarahkan menuju ke sini Kita klik masuk Oke, kemudian kalau misalkan disini ada beberapa email Maka pilihlah yang akun belajar tadi ya Kita klik Kemudian kita klik lanjutkan Kemudian kita hubungkan dengan LMS Nah, sekarang ini kita berhasil Nah, ini sebagai contohnya Jadi nanti ada published course seperti ini ya Published course yaitu Kursus yang sudah dipublikasikan Nah, ini sebagai contohnya Ini adalah untuk guru penggerak Misalkan, ini untuk yang contoh PP dan guru penggerak ya Disini kita akan cek untuk yang tugasnya guru penggerak itu apa saja Kita klik disini ya Yaitu kita masuk ke kelas ya Nah, ini adalah kelas D misalkan Kelas D LMS pendidikan guru penggerak Nah, jadi disini untuk pendidikan guru penggerak Di angkatan 11 ini sama halnya dengan pendidikan guru penggerak di angkatan-angkatan sebelumnya Nah, pendidikan guru penggerak disini kita mengerjakan ada 3 paket modul Nah, disini ada 3 paket modul Modul yang pertama itu adalah paket modul 1 ya Paket modul 1 itu paradigma dan visi guru penggerak Nah, modul 1 itu terdiri dari 4 submodul ya Yaitu modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Gehajar Dewantara Kemudian nilai peran guru penggerak Kemudian visi guru penggerak Kemudian budaya positif Sedangkan untuk paket modul 2 Ini adalah praktik pembelajaran yang berpihak pada murid Ini terdiri dari 3 submodul ya Yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi Kemudian pembelajaran sosial emosional Kemudian coaching dan juga supervisi akademik Sedangkan untuk yang di modul 3 ya Inilah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah Terdiri dari 3 submodul Yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan Sebagai pemimpin Kemudian pemimpin dalam pengelolaan sepedaya Dan juga pengelolaan paradigma yang berdampak positif pada murid teman-teman Jadi disini nanti kita akan pelajari Ini adalah untuk guru penggerak ya Untuk calon guru penggerak Ini tentunya pertama-tama kita cek dulu untuk pengantar pendidikan guru penggeraknya Nah disini nanti akan ada pengantar pendidikan guru penggerak Nah ini tentunya Jadi ini pengantar pendidikan guru penggerak ini wajib dibaca dengan seksama Di pelajari ya Kemudian untuk kerangka program Nah ini Kemudian desain program Ini silahkan dicermati Kemudian untuk tujuan program Kemudian manfaat program Dan juga perjalanan program Jadi perjalanan kita sebagai guru penggerak nantinya Ketika mengikuti pendidikan adalah perjalanan menjadi guru penggerak ya Pengumuman kelulusan Kemudian disini adalah seleksi tahap 1 Tahap 2 lulus Kemudian kita loka karya orientasi Nanti sekitar tanggal 15an ya Untuk loka karya orientasinya Kemudian nanti kita setelah loka karya orientasi Kita mempelajari modul 1.1 Kemudian selatu 1.2 Setelah itu nanti loka karya 1 Nah tentunya sebelum loka karya 1 Disini nanti ada pendampingan individu Nah setelah itu nanti kita modul 1.3 Modul 1.4 Ini nantilah untuk alurnya ya Setelah itu nanti kita PI Pendampingan individu Setelah itu nanti kita loka karya kedua Ini perjalanannya ya Sampai nanti selesai di loka karya Yang ketujuh yaitu festival Festival pandan hasil belajar ya Inilah untuk perjalanan teman-teman Calon guru penggerak yang akan Mengikuti pendidikan guru penggerak ya Nah ini Ini adalah untuk pengantarnya Jadi teman-teman nanti bisa dicek Untuk alurnya belajarnya itu Apa saja gitu ya Nah selanjutnya kita coba lanjutkan Untuk bahan pendukung Teman-teman calon guru penggerak Silahkan diunduh ya Bahan pendukung itu apa Bahan pendukung itu adalah Modul-modul Kemudian bahan-bahan yang nanti akan diperlukan Termasuk modul 1.1 Modul 1.2 Dan lain sebagainya Nah ini modul PGP Perangkat pembelajaran CGP Silahkan diunduh nanti akan kita gunakan Untuk pendidikan guru penggerak Nah selanjutnya Nanti kita mulai belajarnya adalah Kalau misalkan Nanti setelah loka karya orientasi Itu kita belajarnya modul ini Modul 1.1 Dan juga 1.2 Nah untuk alur belajarnya Ini adalah dari satu modul Ke modul yang lainnya Itu adalah sama untuk alur pembelajarannya Misalkan refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Diwantara 1.1 misalkan Kita klik disini Nah disini nanti kita akan Menggunakan alur belajar Merdeka ya Nah tentunya teman-teman setelah ini bertanya-tanya Untuk alur belajar Merdeka itu apa sih Apakah Merdeka itu bebas belajar Boleh gak boleh Nah Merdeka itu sebetulnya adalah akronim ya Akronim yang digunakan untuk pembelajaran Dalam pendidikan guru penggerak Tentunya dalam kurikulum Merdeka ya Jadi teman-teman nanti disini Langkah awal itu adalah Mengerjakan tes awal ya Atau pretest lah gitu ya Ada pretest dikerjakan Setelah itu nanti disini Peran fasilitator dan instruktur Modul 1.1 Nah ini Nah disini nanti teman-teman silahkan dipelajari Ini dipelajari Mulai dari diri Kemudian eksplorasi konsep Ruang kolaborasi Demonstrasi Kontekstual Elaborasi pemahaman Kemudian Koneksi antar materi Dan juga Aksi nyata Yang dimaksud dengan Merdeka Itu adalah alur pembelajaran kita M Itu adalah mulai dari diri E Itulah eksplorasi konsep R Itu adalah ruang kolaborasi Kemudian untuk D Itulah demonstrasi kontekstual E itulah elaborasi pemahaman K itulah koneksi Atar materi Dan A itulah aksi nyata Jadi untuk belajar Di sini Itulah kita mulai dari diri dulu Kemudian setelah itu Mengeksplor konsep Seluas-luasnya Kemudian nanti kita berkolaborasi Kita demonstrasikan Kita alur operasi pemahaman Menyatakan Menyatukan berbagai macam ide Bertukar pengalaman Setelah itu nanti kita koneksi Atar materikan Setelah itu kita aksi nyata Nah ini Ini adalah untuk Peran Fasilitator Nah ini kita Coba kembali ya Setelah itu Di sini pendahuluan Pendahuluan ini Teman-teman Di pelajari ya Oke ini Coba ini Sinyalnya Agak sedikit Keluar-keluar ya Untuk di bagian pendahuluan Tentunya di sini Sebelum kita mempelajari Modul 1-1 Maka di sini ada Berbagai macam Narasumber yang menjelaskan Dalam video-video youtube Silahkan dicermati Disimak video ini Dari awal sampai akhir Di pelajari Apa maknanya Apa Yang dapat kita ambil dari sini Nah nanti Kita akan menjawab pertanyaan Setelah itu ya Nah ini ada refleksi filosofi Kemudian Berikutnya Lanjutkan Yaitu Ucapan surat dari instruktur Kemudian kompetensi lulusan Kemudian capaian umum Capaian khusus Kemudian Alurnya Nah alurnya ini Merdeka gitu ya Nah selanjutnya Disini kita Lanjutkan Yaitu untuk Yang berikutnya Berikutnya Bahan komunikasi Forum komunikasi Nanti silahkan Dibuka-buka Tuan-tuan Ketika sudah bisa ya Nah selanjutnya Untuk aktivitas Pembelajarannya Ini nanti adalah Mulai dari diri Nah misalkan Modul 1.1 Ini adalah Diawali dengan Mulai dari diri Nah mulai dari diri Apa saja Kegiatan dari Calon guru penggerak Nah kegiatan Calon guru penggerak Ini sudah jelas nih Sudah sangat jelas Yaitu untuk Petunjuk-petunjuk Belajar kita Yaitu disini Sudah 1 jam ya 45 menit Modanya mandiri Tujuannya adalah Mampu membuat Refleksi diri Tentang pemikiran Ki Hajar di Wantara Nah ini Perintah-perintahnya Ini Nah ini Selanjutnya Teman-teman silahkan Di preview ya Nah ini Nanti kita Mengerjakan Semacam quiz gitu ya Semacam quiz sederhana Setelah itu Kita eksplorasi konsep Nah eksplorasi konsep Kita klik disini Nah kita eksplorasi konsep Ini nanti dipelajari Misalkan disini adalah Ada Satu ya Satu berarti ini pengantar nih Pengantar dibaca Nah selanjutnya Setelah satu Ini kita jangan langsung Di jelong ya Tapi kita urutkan Satu Setelah itu dua Nah materi di dua ini apa Nah ini dipelajari Kalau misalkan kita diharuskan Untuk mengerjakan quiz ya Kita kerjakan quiz ya Nah ini teman-teman Ini adalah untuk LMS Yang ada di guru penggerak Nah selanjutnya Pada tiap modul ini Nanti akan ada Kegiatan ruang kolaborasi ya Ruang kolaborasi Itu pertemuan secara virtual Melalui google meet Nah disini Forum diskusi Ruang diskusi virtual Nanti dipandu oleh Fasilitator Biasanya ini adalah Terdiri dari Para CGP Dari dua Pengajar praktik Itu akan disatukan Misalkan kalau saya itu adalah Dari 267A Dan 267B Itu nanti didamping oleh Satu fasilitator Ini forum diskusi Ruang kolaborasi Nah ini Setelah itu Nanti kita unggah nih Unggah tugas ruang kolaborasi Hasil Pembahasan kita Di rokol itu apa Setelah itu kita demonstrasikan Kemudian setelah itu Nanti kita elaborasi Pemahaman Kemudian berikutnya Koneksi antar materi Dan juga yang terakhir Inilah aksi nyata Nah setelah itu Nanti kita Setiap modulnya itu Ada penutup nih Nah penutup Setelah itu nanti Modul 1.2 Dan lain sebagainya Nanti alurnya Juga sama ya Nah ini Kita nanti Untuk calon grup Anggerak Ini nanti akan belajar Dalam 6 bulan Kedepan Itu adalah Seperti itu ya Itu tadi Untuk modul 1.1 Dan nanti ada Modul-modul ini Kemudian juga Teman-teman mengisikan Disini ada Jurnal refleksi ya Jurnal refleksi 2 mingguan Ini juga diisi Teman-teman Kemudian disini nanti Jurnal refleksi Kemudian ini Pendampikan individu Dan juga Lokakarya Nah ini Mungkin sampai sini dulu Mungkin teman-teman Ada yang ditanyakan Apa Silahkan tinggalkan saja Di kolom komentar Nanti kita akan Bahas pada video berikutnya ya Oke Demikian Salam sukses Dan selamat bekerja Untuk teman-teman Calon pengajar praktik Angkatan 11 Dan juga Calon grup Anggerak Angkatan 11 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh